Sebanyak tujuh pasien demam berdarah denggu DBD dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Caroban, terdiri dari anak-anak dan orang dewasa. Selama enam bulan terakhir, tercatat lima pasien meninggal dunia dan ratusan pasien telah dirawat. Musim pancaroba mengakibatkan perkembang biakan nyambung AIDS IGBT penyebab penyakit demam berdarah semakin pesat. Di Rumah Sakit Umum Daerah Caroban, per 1 Agustus 2022, merawat sedikitnya tujuh pasien demam berdarah yang terdiri dari tiga anak dan empat orang dewasa. Mereka dirawat di Ruang Palem, Senin Siang. Pasien rata-rata mengalami demam tinggi serta trombosit yang menurun. Masa peralihan musim dari penghujan ke musim kemarau mewajibkan masyarakat lebih waspada akan penyebaran penyakit demam berdarah dinggu atau DBD. Sejak awal bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2022, RSUD Caroban telah merawat setidaknya 289 pasien demam berdarah dari berbagai desa di Kabupaten Madiun. Dari jumlah tersebut, lima orang pasien diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kalau hari ini kita ngerawat ada tujuh, tiga pasien anak-anak, empat pasien dewasa. Mulai awal tahun sudah banyak, kemarin ini bulan Juni itu kita ngerawat 57 pasien, kemudian bulan Mei kita ngerawat sekitar 54 pasien. Jadi ini harus waspada ya. Jadi masih banyak kasus-kasus demam berdarah di Kabupaten Madiun ini. Jadi saya harapkan budayakan hidup sehat, pertanian. Jadi cegah, kita harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Faktornya apa sih Pak? Faktor yang menyebabkan terjadinya demam berdarah, memang dari nyamuk ya yang pertama ya, yang penyebabnya kan gigitan nyamuk. Tapi juga daya tahan tubuh harus baik, karena ini lurus ya. Jadi tingkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup mempunyai makan dan berolahraga. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap penyebaran demam berdarah dan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan penerapan 3M+. Tova Pradana, JTV Madiun